Jelang hari raya, kawanan perampok bersenjata api mulai berkeliaran mencari korban. Di Jombang, Jawa Timur, Wakil Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa ditembak kawanan perampok sesaat setelah mengambil uang di bank. Akibatnya korban menderita luka tembak di sekejur tubuhnya dan uang sebesar 270 juta raib dibawa kabur pelaku. Dalam kondisi terluka parah, Hadi Atmaji, Wakil Sekretaris DPC PKB Jombang ini langsung dilarikan ke UGDR-SUD Jombang, Kamis Siang. Ia mengalami luka tembak di sekejur tubuhnya setelah diserang kawanan perampok di depan rumahnya. Polisi yang mendapat laporan tentang peristiwa tersebut langsung datang dan melakukan olah TKP di rumah korban. Istri korban menjelaskan, awalnya korban hendak masuk ke rumahnya di perumahan pulau asli kecamatan kota Jombang setelah mengambil uang di bank. Tanpa diduga, tiba-tiba datang empat orang pelaku yang mengendarai dua sepeda motor dan langsung menembak korban. Dalam kondisi tertembak, korban berusaha menyelamatkan diri dengan kabur keluar rumah sambil berteriak minta tolong. Namun para pelaku masih terus mengejarnya dan menembaknya berkali-kali. Akibatnya korban langsung tersengkur ke tanah dan uang 270 juta yang dibawanya di bawah kabur pelaku. Warga yang tertujut mengetahui hal tersebut langsung mengevakuasi dan melarikan korban ke RSUD Jombang. Korban mengalami enam luka tembak di sekejur tubuhnya, seperti di tangan, pinggang, kaki, dan leher. Saya tahunya itu pas ada tolong-tolong, itu sekitar ada tiga peluru yang dor-dor-dor itu, saya tahunya cuma tiga peluru. Saya melihat suami saya masih lari, masih lari ke arah barat, ternyata itu mungkin dibuntutin, dikejar sama perampoknya itu. Polisi kini masih terus berusaha mencari empat kawanan perampok bersenjata api tersebut.